Halo, saudara-saudara, selamat datang jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini dan kiranya ada masyarakat daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita. Maka jangan riput sana kiblatnya, sana kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin riput Yahudi, Nasroni, dan Islam itu pantas karena rebutan tinggalan nenekmu, moyang. Siapapun yang berebutan sawah, pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Dari Palastir itu punya tiga agama, jadi kalau riput di sana nggak usah riput. Wah itu wancurkan, kalau sekarang di sana yang menang ya yang pintar. Nah berhubung sekarang yang pintar Yahudi ya, Yahudi yang menang. Lah kok bisa lah, Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah riput. Jelana cingkram, kan kejauh mundurnya. Saudara, sebelum kita lanjut, pastikan tekan tombol like, subscribe, dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpin yang namanya Romo, tempat ibadahnya yang namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail. Ismail melahirkan generasi besar namanya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi. Tidak. Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Israel. Merot satu kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Ha. Haraminal Masjidil Haraminal Masjidil Aqsa. Maka jangan riput sana kiblatnya, sana kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin, riput Yahudi, Nasroni, dan Islam. Itu pantas karena rebutan tinggalan nenekmu. Moyang. Siapapun yang berebutan sawah, pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palastir itu punya tiga agama. Jadi kalau riput di sana nggak usah riput. Wah itu, wancurkan. Kalau sekarang di sana yang menang ya yang pintar. Nah berhubung sekarang yang pintar Yahudi ya. Yahudi yang menang. Lah kok bisa lah. Yahudi sudah mikir rembulan. Kamu malah riput celana cingkrang. Dan kejauh mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir. Kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia. Kamu masih riput urusan jeng. Jenggot. Ini kan yang susah. Sana sudah menjelajah ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang. Pesawatnya datang. Sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja, Kak. Kak Fer. Kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih riput orang bawa tumpeng ke gereja. Kamu aneh. Mundur jangan kejauh, nak. Mundur itu dikit aja. Jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir. Kasian kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealimanan Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja. Kadang kalau selaku sholat masih di gereja. Beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur? Agamamu semakin terpuruk. Ini eranya era perbankan. Jangan mundur mengharamkan bang. Yang kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri-santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat. Dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jengkot. Kita sudah tidak ribut masalah jengkot. Yang lain masih membakas selana cingkrang. Kita sudah tidak ribut masalah selana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bang. Kita sudah tidak ribut karena kaum muslimin tidak bisa pisah dari bang. Kenapa pergi kaji pakai bang? Baca Quran butuh bang. Karena percetaan Quran utang bang dulu sebelum dibeli sama negara. Nah. Kalau kamu tidak suka bunga bang, ya jangan diambil bunganya kalau kamu tidak yakin. Tapi jangan kau haramkan bang. Karena bang dibutuhkan oleh kehidupan manusia bang. Baru. Ibarat kamu punya istri. Kalau cuma mulutnya yang cerewet. Ya mulutnya jangan dipakai. Baik. Sedangkan Tuhan itu videonya kita sudah simak apa yang seorang Ustadz pesankan di video tadi. Semoga pesan-pesannya ini menjadi berusaha bagi kita. Terutama bagi mereka yang saat ini semangat-semangatnya membela Palestina. Tidak ada salahnya sih membela Palestina atau Israel. Tapi menurut saya tidak ada gunanya juga. Karena yang lebih penting saat ini adalah bagaimana kita mendoakan Israel dan Palestina supaya cepat berdamai. Sedangkan Tuhan. Ya supaya tidak ada lagi korban jiwa di antara kedua negara ini. Saudara saya sangat terberkati dengan apa yang beliau sampaikan di video tadi. Dia berkata bahwa jangan sedikit-sedikit haram. Sedikit-sedikit haram. Tidak baik sedangkan Tuhan. Apalagi yang diharamkan itu misalnya bank perbankan. Padahal bank pun merupakan kebutuhan kita. Siapa sih yang tidak butuh bank di zaman ini? Saya rasa tidak ada lah. Semua orang butuh bank. Saudara Allah Tuhan. Dan saudara Allah Tuhan dari apa yang disampaikan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu di daerah Palu. Ada satu rumah makan di sana ditutup. Hanya gara-gara persoalan Israel dan Palestina. Saya belum tahu pasti apakah sudah dibuka kembali atau tidak. Tapi beberapa hari kemarin. Sempat juga saya bahas di video saya. Ada di video sebelumnya. Saudara Allah bisa lihat di sana. Salah satu rumah makan ini ditutup hanya gara-gara persoalan Israel dan Palestina. Nah pertanyaannya. Siapa yang rugi? Tentunya kita yang rugi sebagai orang Indonesia. Orang yang kerja di rumah makan itu orang Indonesia. Saudara Allah Tuhan. Warga kita. Jadi ketika rumah makan ini ditutup. Tentunya mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mungkin mereka bekerja untuk menafkahi keluarganya misalnya. Menafkahi sana sebelahannya. Mencukupkan kebutuhannya. Dan ketika perusahaan itu atau rumah makan itu ditutup. Mereka kehilangan pekerjaan. Jadi mereka kasih apa untuk keluarganya? Saudara Allah Tuhan kita harus berpikir jernih. Kita harus berpikir positif. Dengan segala sesuatu. Saudara Allah Tuhan. Jangan sedikit-sedikit boykot. Jangan sedikit-sedikit haram. Jangan hanya dengan persoalan Israel dan Palestina. Lalu kita menutup persoalan Indonesia ini. Kita yang rugi. Bukan orang lain. Bukan orang Israel selama Tuhan. Mau kita tutup semua perusahaan yang berhubungan dengan Israel di Indonesia ini. Saya katakan tidak ada ngaruhnya bagi Israel. Dan itu tidak menyelesaikan persoalan saat ini. Justru makin memperkerjakan persoalan. Jadi mari kita berpikir positif. Hal yang terpenting adalah kita doakan persoalan yang ada di antara Israel dan Palestina. Supaya cepat selesai. Dipulihkan Tuhan. Dan kita doakan juga para pemerintah dunia ini. Supaya dipakai Tuhan. Untuk mendamaikan kedua negara. Dan saudara aku dalam Tuhan. Saya tidak panjang lebar menyempatkan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.